Pikirnya kita ubah Petani hari ini sudah bisa nanam? Sudah Sudah bisa panen? Sudah Sudah bisa merawat? Sudah Yang membedakan itu adalah Mindsetnya Petani kita hari ini Mindsetnya bertani hanya untuk Menanam, menanam, dan menanam Hanya untuk mendapatkan Hasil Tapi mindsetnya, kasihan sekali Petani kita kalau kayak gitu Harusnya bertani itu Mulai dari nanam, sebelum nanam Bahkan merawat sampai panen Niatnya karena Ibadah Karena apapun yang ditarang oleh petani Nilainya sedekah Jadi apapun yang dilakukan oleh petani Mindsetnya harus kesana Niatnya dulu kesana Mindsetnya dirubah kesana Yang membedakan kita dengan yang lain Dengan agama yang lain Itu kan apa? Bermanfaat bagi kita Yowes Selesai sampai situ Tapi Apapun yang dibuat sama Pak Muflas Walaupun cuma sedikit Tentang anggur Tapi itu bermanfaat buat semua orang Dan niatnya memang karena Allah Niatnya karena ibadah Jadi pahala dan jadi jari Walaupun cuma sedikit Tapi sampai Dan itu yang bisa Menciptakan kita Mas Sudah Namun set kita hari ini Yang harus kita ubah Itu disitu Bukan cara bertani Bukan cara nangemnya Itu belakangnya Teknis itu belakangnya Kalau masih ingat empat pilar Yang pertama kali apa? Iman Iman Jadi yang pertama kali Yang harus kita lakukan Itu imannya Kemarin saya ketemu Sama Salah satu Kodok sak Dia bilang Sama saya Setah Ya kalau segala sesuatu Tidak diajarkan oleh Rasulullah Ya itu bukan sunnah Dan itu tidak bisa mengirikan ibadah Saya bilang Oh gitu Siap Saya diri Pokoknya Dia ngomong apa aja Oke Gelajah keliling Lepas Lepas Karena saya tidak omong Kita kebantah Orang yang memang Sudah punya Nah setelah keliling Saya tanya Set Kok Apa namanya Oh iya set Kita biara kambing disini Untuk sebagai salah satu Amalan sunnah Karena Seluruh Nabi-nabi Itu Biar kambing Penggembala kambing Ini set yang gak sunnah Seluruh Nabi-nabi dan Rasul Itu adalah penggembala Kambing Bukan Mengandangkan Kambing Jadi Mengandangkan kambing Ini gak sunnah Gitu Lu iya dong Kalau dia Prinsipnya adalah Semua yang dilakukan Oleh Rasulullah Itu adalah Baru bisa menjadi Nilai ibadah Dan itu bisa menjadi sunnah Berarti Tandanya Selain yang tidak Dilakukan oleh Rasulullah Itu tidak bisa menjadi Nilai ibadah Walaupun itu baik Walaupun itu baik Contoh seperti tadi Dia miara kambing Dikandangin Rasulullah Tidak pernah mengajarkan Miara kambing Dikandangin Tapi Rasulullah Digembala Dilepas Gitu loh Baru akhirnya Dia memikir Nah Itu satu Tidak Jalan lagi Dia Disitu Itu ternyata Saya pikir Kayak punya kita Pakai Apa namanya itu Pakai tanah Saya datang Bener-bener Dileponik Pakai abimik Ini apa Oh Dileponik Ini Sayuran sehat Karena Ini Kita tanda Manusia itu Terbuat dari apa Manusia itu Terbuat dari Saripati Tanah Saripati Itu Kita bisa Ngambilnya Dari mana Sesuatu yang Memang Intinya Tanah Terus Akhirnya Dia jawab Dari semua Yang kita makan Oke Kalau memang Itu semua Yang kita makan Itu adalah Saripati Kenapa Antum Menem sayuran Di air Plus Abimix Berarti Tandanya Yang antum Makan Itu adalah Saripati Abimix Bukan Saripati Tanah Sedangkan Manusia Terbuat dari Saripati Tanah Itu sudah Melanggar Sunnah Tunggu Kisah Ini Bukan Ziro Tapi Kisah Para ulama Sufi Ketika itu Dia itu Ditipu Awalnya Beli obat Sakit Terus Beli obat Ketika Beli obat Ternyata Obatnya Salah Disitu Tidak Dijelaskan Beliau Sakit Apa Pokoknya Intinya Obatnya Salah Terus Si muridnya Ngomong Sama Si Ulamanya Ini Ini Obatnya Salah Tidak boleh Diminum Ini Menurutnya Ngomong Gitu Terus Si kainya Itu Ulamanya Itu Apapun Yang Sudah Allah Berikan Kepala Saya Itu Tidak Boleh Saya Celah Makanan Yang Ada Di Hadapan Saya Itu Semuanya Adalah Yang Terbaik Buat Saya Ketika Memang Saya Tidak Suka Saya Tinggal Nah Kebiasaan Kita Hari ini Ketika Ketemu Sama Sesuatu Yang Tidak Enak Langsung Kita Celah Wah Ini Nasinya Kurang Kempuk Kurang Pulen Wah Ini Kurang Garam Itu Mainset Kita Langsung Menjas Bahwa Itu Salah Harusnya Yang Kita Lakukan Adalah Ketika Memang Itu Tidak Enak Saya Leng Tinggal Nah Begitu Pula Terhadap Obat Kalau Itu Memang Yakin Bahwa Ini Obat Selesai Tapi Kalau Ini Racun Karena Segala Sesuatu Sikia Ini Menjelaskan Selanjutnya Segala Sesuatu Yang Saya Makan Apapun Itu Tidak Akan Bisa Menyembuhkan Karena Yang Menyembuhkan Itu Allah Ia Cuma Sebagai Wasilah Kalau Ini Saya Makan Dan Saya Yakin Ini Akan Bisa Menjadi Wasilah Sebagai Penyebut Saya Ya Bismillah Akhirnya Muncullah Di kita Setelah Lama Zubi Dari Kita Ini Muncullah Akhirnya Mitos-mitos Yang terjadi Di kita Dan mitos Itu Menjadi Sebuah Keyakinan Dan Akhirnya Menjadi Sebuah Empeduh Ketika kita Makan Empeduh Itu Jaringan Untuk Menyerap Racun Dan Menetralisi Racun Yang ada Di dalam Tubuh Si Hewan Itu Lah Ketika Kita Makan Berarti Kita Makan Racun Yang Sedang Dinetralis Sama Si Hewan Lah Kok Dimakan Sama Kita Samanya Kita Memasukkan Racun Di dalam Tubuh Kita Tapi Karena Mainset Kita Mitos Kita Bagus Akhirnya Mainset Kita Terbentuk Bahwa Ini Adalah Obat Jadilah Empeduh Obat Kenapa Panas Kenapa Panas Karena Racun Banyak Akhirnya Empeduh Kita Ikut Bergerak Secara Akhirnya Panas Panas brincont Bu